Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial gimana cara menambahkan musik ke Xiaomi Watch S1 Active. Dan agak sedikit mau mencoba ya. Banyak orang yang bilang katanya Watch S1 Active ini susah connect ke TWS. Jadi dia tuh kayak pilih-pilih gitu ya, connect ke TWS-nya. Ada TWS yang connect ya, cocok. Ada yang enggak. Bahkan ada yang connect sih, connect. Tapi musiknya tidak ditransfer ke TWS-nya. Jadi sekarang kita buktikan aja apakah seperti itu atau enggak. Di sini saya ada TWS dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Buds 3. Special Edition dari Star Wars. Dan sebagai pembanding atau percobaan kedua, di sini saya punya TWS abal-abal. Yang murah ya. Ini dia TWS-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke cara masukin musiknya dulu ya. Kita masuk ke aplikasi Mi Fitness. Kemudian kamu masuk ke bagian perangkat. Tunggu sampai sinikronisasi selesai atau penyambungan selesai. Scroll ke bawah. Di sini silahkan pilih musik. Kemudian kita tambahkan musik. Kalau ada notif kayak gini silahkan klik aja izinkan ya. Nah, di sini kita ambil contoh satu over the horizon ya dari Samsung. Oke. Tunggu sampai transfer selesai. Di Xiaomi Watch S1 Active-nya silahkan masuk ke bagian musik. Kemudian klik titik-titik di bawah. Sumber musiknya pindahkan ke jam. Klik OK. Kemudian silahkan kamu geser dari bawah ke atas ya. Ini dia over the horizon dari Samsung. Sekarang kita koneksikan TWS. Pertama ya kita coba dari TWS-nya Xiaomi dulu lah. Biar tahu lah. Dia bersahabatnya sih sama dari satu perusahaannya sendiri atau enggak. Di sini silahkan masuk ke bagian setting. Kemudian headphone ya. Di sini dibuka. Dia bakal mencari. Harusnya sih kalau sama-sama Xiaomi ya. Kalau ekosistemnya bagus. Dideketin kayak gini aja udah cukup. Harusnya sih kayak gitu. Enggak kebaca juga. Kita coba ulangi. Oh, langsung kebaca ya. Oke. Xiaomi Star Wars. Terhubung. Oke. Udah terhubung ya. Di sini juga dia nyalanya udah beda. Sip lah. Tidak terhubung loh. Oke. Kita ambil. TWS-nya. Udah saya pasangkan di telinga saya. Kita cek lagi penghubungannya. Tidak terhubung loh. Kok koneksinya kayak gini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian musik. Kita setel. Emang nggak masuk ke TWS nih. Kita swipe dari atas. Swipe dari bawah. Enggak. Di sini. Airphone terhubung. Kayak gini ya. Xiaomi. Perbaiki nih Xiaomi. Tidak ditemukan loh. Ini matiin dulu deh. Beneran ternyata ya. Ke Xiaomi aja. Tambah dan hapus lagu serta. Ya. Sumber jam. Airphone terhubung. Udah terhubung nih. Ternyata seburuk itu ekosistem Xiaomi ya. Oke. Jadi terjawab ya. Untuk Xiaomi Buds 3 ini. Nggak bisa. Untuk musiknya. Terhubung sih. Terhubung. Tapi untuk musiknya dia nggak bisa. Aneh. Sekarang kita coba yang kedua. Nah. Airphones Pro udah terhubung langsung. Kita masuk ke musik. Ini dia nyala. Disini nggak ada. Di TWS nggak ada. Nggak ada suaranya. Bisa lihat ya. Dia jalan nih. Jalan. Di TWS nggak ada. Disininya nggak ada. Kacau nih. Oke. Fix ya. Untuk Xiaomi Watch S1 aktif. Fitur TWS-nya nggak bagus. Nggak bagus karena. Saya coba di ekosistemnya sendiri loh. Itu ribet. Disini juga sama. Kalau ada yang berhasil. Dan memang ada sih. Saya baca-baca. Silahkan kamu kasih tau di kolom komentar. Merk TWS-nya apa. Dan apakah pemasangannya. Atau piringnya seribet itu. Atau ya gampang. Share aja pengalaman kamu di kolom komentar. Dan buat Xiaomi. Tolong perbaiki. Bugs ini. Karena ini fatal banget sih. Ya. Ini fatal banget. Terutama bagi sesama ekosistem. Di satu ekosistem sama-sama Xiaomi. Harusnya dibikin simple lah. Deketin. Kemudian langsung minta piring. Oke. Udah. Nggak perlu cari-cari dulu. Kayak pakai TWS merek lain. Oke. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini. Sampai selesai. Ya. Kayak sedikit kecewa juga sih saya. Tapi. Rasa penasaran jadi terjawab. Oke. Itu aja deh. Rizal Buzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.